Kita mulai informasi pertama, hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta sejak selasa siang menyebabkan tanah longsor di wilayah permukiman di Kalisari Pasarabau, Jakarta Timur. Satu rumah rusak akibat tanah longsor. Selasa pagi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjauh lokasi longsor yang menyebabkan satu rumah warga di Pasarabau, Jakarta Timur rusak. Longsor juga menutup jalan dan merusak garasi rumah warga. Dua motor tertimbun longsor. Daerah yang longsor merupakan kawasan hijau yang di bagian bawahnya terdapat saluran air. Pemprov DKI Jakarta akan mengkaji izin mendirikan bangunan di wilayah itu dan kini Pemprov DKI Jakarta akan memperbaiki tanggul yang hancur dengan lama pengerjaan sekitar satu bulan. Yang di atas itu adalah lahan hijau yang tidak seharusnya ada bangunan. Kemudian kita saksikan sekarang penuh dengan bangunan dan hampir pasti semuanya tidak punya INB. Jadi ini bangunan-bangunan yang dibangun tanpa izin dan tidak memperhitungkan kekuatan struktur bahkan kalau lihat di situ tadi ada tandanya di lokasi longsor bawahnya terdapat saluran air. Sementara itu setelah pagi alat berat dan sejumlah petugas dari Suku Dinas Sumber Daya Air dan PPSU Jakarta Timur dikerahkan ke lokasi longsor di Kompleks Pesonek Kalisari, Pasarabu, Jakarta Timur. Selain alat berat, sejumlah pekerja dari Suku Dinas Sumber Daya Air dan petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU Jakarta Timur juga dikerahkan ke lokasi. Para petugas ini membersihkan dan mengangkut material longsor dari rumah warga. Lurah Kalisari menjelaskan setelah pengangkatan dan pembersihan material longsor, selanjutnya akan diperbaiki turap di lokasi longsor. Pengangkatan material yang kemarin longsor, kemudian nanti selanjutnya rumah warga akan dilakukan renovasi, perbaikan turap, sehingga diharapkan nanti tidak terjadi lagi kasus atau longsor susulan. Jadi tadi Pak Gubernur sudah menginstrusikan kepada Dinas Bina Marga untuk nanti di-follow up secepatnya, supaya tidak terjadi lagi kasus rupa. Hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah Jakarta sejak Senin siang kemarin menyebabkan tebing setinggi 4 meter di permukiman Padat Kalisari, Pasar Bojai, Karta Timur, Longsor. Rumah milik Lim Cafrudin tergerus tanah yang longsor pada Senin sore kemarin, Lim Cafrudin dan keluarga pun terpaksa dievakuasi. Selain mengerus rumah, longsoran tebing juga menimbun dua sepeda motor yang berada di garasi. Dan Senin sore pembersihan mulai dilakukan di lokasi longsoran material yang menutup saluran air. Masih tingginya curah hujan yang turun, dikhawatirkan akan memicu longsor susulan. Namun untuk jalan yang tertutup ini belum berani kita bersihkan khawatir nanti kalau kita bersihkan longsor lagi. Kalau untuk jalan ini yang terisolir ini memang bisa kita rekayasa lalu ditasar supaya ini tidak harus dilalui. Masih ada jalan lain yang harus mereka lewat. Untuk depan rumah yang longsor ini Pak, katanya ikut mengungsi juga Pak. Itu seperti apa? Oh iya, beliau juga punya rumah dinas kebetulan. Sudah selang, menurut angkut. Beliau tinggal di sana. Khawatir juga, itu tadi khawatirnya longsor ya. Basal susulan. Karena memang antara komplek ini dengan luar komplek saya katakan yang pembatas komplek ini sebenarnya yang amruk ya. Ini tingginya memang sekitar 4 meter. Kita khawatir tanah, tanah yang tadi perbedaan tinggi ini kepunggrabilnya masih labil. Kita khawatir curah hujan, mengisi seluruh tanah itu tadi. Tanah takutnya seperti tanah merah itu kan kalau hujan seperti bubur ya. Kalau mungkin kalau untuk diam di situ kita tadi disarankan kebetulan dari RT, RW tadi ya, kecamatan, kelurahan sampai juga dari balai kota apa-apa tadi ada semua menghubungi. Jadi sudah menghubungi. Bagaimana selanjutnya? Nah kita juga disuruh mengambil barang dalam itu. Jadi kita kompromi sama anak saya, belima, sama istri. Ketua saya tiga anak cowoknya. Selamat semua, Alhamdulillah. Nah kita keputusan, yaudah barang di dalam itu silakan aja. Yang penting nyawa kita selamat. Yang lima gitu. Nanti kita insya Allah ada rezeki lagi lah. Nah untuk ngungsi itu kebetulan Alhamdulillah disini banyak banget yang nawar tadi. Yang nawar kita mau nginap semua. Cuman kita ambil keputusan biar nanti gampang dicari. Mungkin saya yang gak jauh-jauh dari sini lah. Nah saya gak tau tadi. Jadi sepenuhnya kita serahkan lah ke pihak berwenang. Artinya karena gak bisa juga. Tapi kita udah rela istilahnya barang dalam itu ya sudahlah. Terima kasih.